Al-Fatihah 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 yaitu nampak jelas setelah dibahas setelah dicari, dicek ulang pada hadis tersebut sababun nampak sebabnya sebabnya bagaimana? sababun yakdah biqabun sebab yang bisa merusak hadis tersebut untuk diterima jadi merusak keadaan hadis tersebut yakdah biqabun merusak, diterimanya hadis tersebut bisa dipahami insyaAllah ya bi'an nyata banyan annahu mungkote satu nampak jelas bahwasannya apa? hadisnya mungkote kalau mungkote ada alamat sudah kalau mungkote alamat mungkote itu alamat tanda hadisnya itu da'if sudah kalau mungkote kemudian kalau mungkof kan gak sampai pada Rasulullah sampainya kepada siapa yang mungkof? sahabat na'am na'am barakallahu fiqh jadi termasuk penyakit yang bisa merusak pertama mungkote nampak adanya ingkita terputusnya sanat awmaukuf atau mungkuf mungkuf bagaimana berarti kalau mungkuf? sampainya oleh siapa? kalau mungkuf? tabi'in atau sahabat kalau mungkuf? kalau mungkuf? hadisnya sampai kepada tabi'in atau sahabat mungkuf? sahabat yang terbalik aw'an rawi fasik atau perawinya orang fasik tanda sudah alamat sudah ini alamat penyakit yang bisa merusak ini ya aw' say'il hifat atau jelaknya hafalan jelaknya hafalan juga tanda na'am barakallahu fiqh yang bisa merusak apa? enam kesahian hadis aw' muqtadi' atau perawinya muqtadi' pelaku kebit'ahan walhadis yukawi bit'atah sedangkan hadis yang dia riwayatkan itu menguatkan kebit'ahannya sudah perawinya muqtadi' dia ngeriwayatkan hadis yang menguatkan kebit'ahannya mafum? ayo na'am barakallahu fiqh seperti itu manihtafala bil maulid falahu ajrun minal ujur gada wa gada barang siapa yang merayakan mulit nabi maka dia mendapatkan pahala sekian dan sekian itu hadis yang sudah palsu gak ada asal-usulnya menguatkan kebit'ahannya gak diterima alham? nah kan sekarang lagi lagi marak-maraknya orang-orang memperingati mulit nabi kan hari kelahiran Rasulullah s.a.w. katanya nah Rasulullah s.a.w. yang lahir beliau s.a.w. gak pernah memperingatinya terus mereka mendapatkan dari mana itu? peringatan memperingati hari lahirnya Rasulullah s.a.w. katanya mulit nabi menggunakan hadis itu palsu manihtafala bil maulid falahu minal ujur gada wa gada barang siapa yang peringati mulit nabi maka dia mendapatkan pahala sekian dan sekian dari mana itu hadisnya? la asal-usulnya tidak ada asal-usulnya tidak ada sumbernya bahkan dikemungkinan besar palsu hadisnya namanya hadisnya palsu sehingga gak bisa jadikan hujah coba kita cek ulang Rasulullah s.a.w. kemudian para sahabat para sahabat itu kan ma'rufnya masuk dalam Al-Qurun Al-Mufadalah tiga generasi yang diberikan apa? keutamaan pernah gak Abu Bakar memperingati mulit nabi gak pernah Umar gak pernah Usman gak pernah Ali gak pernah juga coba bayangkan dari kalangan sahabat juga gak ada dari kalangan tabin berikutnya nah barangkala fiqh mulai dari imam yang empat ada atau dari Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin gak pernah memperingati mulit nabi juga kemudian imam yang empat Abu Hanifah Memalik Syafi Ahmad pernah mereka memperingati mulit nabi gak pernah terus dari mana asal-usulnya dari seorang oknum namanya nabarakal fiqh maymu nab ubaidullah bin maymun al-qadda kalian mengatakan ubaid bin maymun al-qadda intinya bukan dari nabarakal fiqh kalangan para salaf as-salaf Allahumustan itulah asal-usul munculnya apa? mulit nabi Allahumustan lihat ini jadi barakal fiqh kalau riwayatnya dari muqtadi' dan hadisnya menguatkan kebitahannya ditolak karena para ulama silang pendapat mengenai boleh gak kita meriwayatkan dari ahlu bidah boleh gak kita meriwayatkan hadis dari ahlu bidah itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pertama ada dua syarat syaratnya apa? pertama dia bukan dainya bukan dainya ya dia bukan dainya bukan penyeru kepada kebitahan kedua hadis tersebut bukan hadis yang menguatkan kebitahannya itu syarat yang diberikan dari para ulama mengenai boleh kalau terpenuhi dua syarat ini pertama dia bukan dainya atau dainya bukan penyerunya bukan dainya bukan ustadnya bukan sheikhnya yang kedua yang diriwayatkan itu bukan hadis yang menguatkan kebitahannya yang kedua hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis yang menguatkan kebitahannya pertama bukan dainya yang kedua bukan hadis yang menguatkan kebitahannya nah itu baru diperbolehkan ada pun selain itu sangat-sangat dilarang meriwayatkan hadis dari orang dan kita pun tidak merasa aman kita lihat disini karena tidak adanya keselamatan dari apa? penyakit atau cacat yang bisa merusak faham? jadi hadis ini kalau ada beberapa poin ini mungkotik mungkuf perawinya fasik perawinya muttadik jelik hafalannya itu sudah alamat sudah tanda-tanda apa? hadisnya tidak sahih na'am barakallahu fi' seperti itu na'am barakallahu fi' jadi kondisikan ya syaratnya tadi itu bukan dainya bukan hadis yang menyeru kepada kebitahannya bukan hadis yang menyeru kepada kebitahannya na'am misalnya contohnya sekarang hadisnya dohirnya sanatnya masya Allah dohirnya bagus dohirnya dohirnya tapi ya tapi ternyata barakallahu fi' ada penyakit di dalamnya syekh muqbil min hadil wadi rahmat ta'ala beliau sampai mengarang suatu kitab namanya ahadis mu'allah hadis-hadis yang mu'al dohirnya sahih tapi di dalamnya ada penyakit nah penyakitnya siapa yang tahu kemarin para pakar para cendikiawan para pakar dalam ilmu hadis bidangnya begitu membuka hadis-hadis hadisnya alam hadisnya za'if tapi kan dohirnya sahih ternyata di dalam syaratnya ada fulan bin fulan do'if kadab misalkan yang tahu hanya para pakar aja kalau kita gak tahu tingkatannya kita masih rendah tapi kalau pakar itu baru dengar soal tahu paham ya enam kalau udah pakar dalam suatu bidang itu denger dok gak tahu paham ya ada orang yang laporan tukang bangunan laporan ada pakarnya misalkan tadi anak ngaduk semen perbandingannya semennya satu pasirnya dua puluh dua puluh apa semen satu pasirnya dua puluh satu ember misalkan wah ini keliru langsung paham dia karena pakarnya dia perbandingannya gak sebanding gitu ya nambarokalovit atau contohnya nambarokalovit orang nemu semacam logam itu warnanya kuning nemu laporan pakarnya pakar emas pak tadi yang nemu logam warnanya kuning cirinya kayak gini bukan emas itu itu kuningan nah seperti itu tapi pakarnya paham pakarnya itu ya jadi pakarnya itu apalagi kalau dokter itu kan ada dokter biasa dokter spesialis kalau spesialis jangan nanya spesialis saraf tau ini kenapa ini sakitnya gini ini kalau duduk sakit sekali bagian punggung oh saraf kecepit tau dia nah seperti itu ini kalau duduk sangat sakit pegel-pegel bagian punggung penyakit apa lemaknya banyak kolesterol seperti tau dia pakarnya spesialis tapi kalau bukan pakarnya ngereksa dulu baru nyimpulkan penyakitnya pakarnya denger udah tau dia karena pakarnya nah ini sama hadis ini syekh mukbil ketika ngarang kitab hadis mu'allah itu itu tujuan beliau ingin menjabarkan menjelaskan bahwasannya hadisnya itu dohirnya sanatnya bagus tapi ternyata dalamnya ada penyakitnya nah itu yang orang kebanyakan gak tau penyakit tersebut sehingga taunya ya bagus-bagus taunya sehat-sehat dan ternyata dia punya penyakit jantung ya kan masya Allah yang suyhat masya Allah sehat pokoknya lah ternyata dia punya elah yang merusak badannya di dalamnya itu dalam kondisi orang gak tau ternyata apa punya penyakit yang kronis jantung yang tau siapa pakarnya amin ya nah baraka lafi seperti itu ada orang ini pegel sekali bagian bagian apa lutut kebawah pegel lalu duduk gak bisa kalau bedih bedih rasanya pegel sekali wah ini urat asam asam urat asam urat seperti itu karena pakarnya paham dia seperti itu ya ini sekedar menjelaskan biar antum gak bingung kalau menjumpai hadis kok sanatnya doirnya bagus dicek dulu jangan-jangan ada penyakit di dalamnya kecuali apa kecuali apa ruhael bukhori dan muslim itu luasanaannya lagi sudah kita lihat disini misalnya contohnya hadisnya 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 bahwasannya rasulullah disimak ya bahwasannya rasulullah berkata perempuan yang haid dan perempuan yang junub atau orang yang junub tidak boleh baca Al-Quran sedikitpun wah yang punya hafalan gimana kalau haidnya sepekan baca Al-Quran gak boleh lupa gak kira-kira kalau gak merosak sepekan ya mesti ada yang lupa makanya hadisnya ini daif ini hadis daif pendapat yang sahih perempuan yang haid atau perempuan yang nifas perempuan atau siapapun yang junub boleh baca Al-Quran megang aja boleh paham ya itu pendapat yang sahih ada pencumhur yang mengatakan gak boleh kalau perempuan haid atau orang yang junub megang Al-Quran atau baca Al-Quran itu pendapatnya lemah maupun ditulis oleh siapa artikel sangat bagus tipis gini ya tapi bagus sekali disimpulkan semuanya siapa as-syeikh Abu Abdurrahman Abdullah Yaryani wafatahullah judulnya Al-Fa'id Al-Fa'id itu membahas seputar hukum wanita yang haid atau judul megang mus'af paham ya dijelaskan secara gamblang itu panjang lebar sanat-sanat yang menyebutkan tentang tentang larangan tersebut ternyata tidak selamat dari penyakit kesimpulannya bagaimana boleh-boleh saja murah-ja'al-Quran tamaddal paham gak ada larangan ingat gak hadis yang menjelaskan bahwasannya dahulu ada na'am barakallahu wanita na'am sahabah yang tugasnya bersihkan masjid secara global perempuan kan haid dia tinggalnya disitu memungkinkan kalau na'am barakallahu kadang ketika haid bersihkan juga masjid itu gak ada larangan tapi pendapatnya mengatakan bahwasannya gak diperbolehkan gak boleh membaca Al-Quran megang Musa juga gak boleh lewat masjid juga gak boleh nyaku masjid juga gak boleh Allahul Mustahani itu pendapat yang lemah ya pendapat yang lemah na'am selanjutkan hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmidhi dan beliau berkata kata Imam Tirmidhi kami tidak mengenal hadis tersebut kecuali dari jalurnya siapa Ismail bin Ayyash kecuali dari jalurnya Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah dari Musa bin Uqbah nah kita baru jelaskan sekarang dohir sanatnya sahih dohir sanatnya apa sahih dohirnya nah lakin akan tapi u'illah akan tapi ternyata di dalamnya ada catat u'illah dicatat ada penyakitnya nah mana penyakitnya mana catatnya di anna riwayat Ismail alil hijazin do'ifah ternyata riwayat Ismail bin Ayyash itu tadi kalau dari ahlu hijaz itu do'ifah mungkin saja kalau dari yang lainnya ahlu syam atau yang semisal ini sahih tapi riwayat Ismail bin Ayyash ini kalau dari hijazin dari ahlu hijaz do'ifah ternyata disini riwayatnya dari ahlu hijaz ismail bin Ayyash itu riwayatnya kalau dari ahlu hijaz do'ifah do'if riwayatnya wahad amin ha dan riwayat ini termasuk dari apa riwayat yang dia ambil dari ahlu hijaz berarti apa do'ifah wa'alayhi maka berdasarkan penjelasan tersebut fahuwa ghairul sahih maka hadisnya tidak sahih li'adami salamati minar illa al-qadiyah karena tidak selamatnya dia dari penyakit atau catat yang bisa merusak do'irnya sanatnya bagus do'ir sanatnya sahih ternyata ada penyakit yang bisa merusak ada catat yang merusak itu apa riwayatnya Ismail bin Ayyash dari apa ahlu hijaz dari hijazin do'ifah berikutnya sekarang kalau penyakitnya catatnya tidak merusak penyakit dan catatnya tidak merusak bagaimana tidak menghalang-halangi dari sahih hadis atau hasannya mafum seperti itu jadi sekarang pembahasannya bagaimana kalau penyakitnya catatnya tidak merusak kalau catatnya tidak merusak na' barakallahu fiqh penyakitnya penyakitnya tidak merusak itu bagaimana kita lihat disini tidak sampai menghalang-halangi tidak sampai menghalang-halangi dari kesohian hadis atau hasannya mafum insyaAllah dipahami baik-baik kalau penyakitnya tidak merusak penyakitnya tidak kronis penyakitnya tidak berbahaya maka tidak sampai menghalang-halangi untuk disohikan hadisnya atau dihasankan mafum insyaAllah misalnya contohnya contohnya hadithu Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Khalid bin Zaid atau Zaid bin Khalid Khalid bin Zaid kalau Zaid bin Khalid ini lain lagi ya Khalid bin Zaid sahabin jenil hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari al-Ansari anna nabiya s.a.w. bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda perhatikan baik-baik hadisnya itu penyakit yang dalamnya tidak sampai merusak barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia mengiringi puasa 6 hari di bulan syawal maka seperti puasa sepanjang masa seperti puasa setiap hari puasa Ramadan kemudian tambah lagi 6 hari bulan apa? syawal itu seperti puasa sepanjang masa kasihi amid darut puasa sepanjang masa setiap hari puasa terus hadis ini ternyata ada penyakit ternyata cuman penyakitnya tidak merusak sehingga karena penyakitnya tidak merusak tetap tidak merusak kesuaihan hadis dan sungguh hadis ini telah diriwet dari jalurnya dari jalurnya perhatikan ini dan hadisnya dicacat hadisnya ada cacatnya ada penyakitnya apa cacatnya? apa penyakitnya? karena Imam Ahmad mendaifkannya tapi tidak usah khawatir beliau Imam Ahmad mendaifkannya sesuai dengan islihat beliau tapi ternyata lihat wahadil illatu huyrakadihatin illah ini ternyata perhatikan nah barakallahu fi illah ini ternyata apa? ternyata penyakit atau cacat yang tidak merusak huyrakadihatin merusak lianna ba'dal a'imah wastaqahu lihat ini dikarenakan sebagian Imam yang lain mengsikohkan jadi Imam Ahmad mendaifkan siapa tadi? Sa'ab bin Sa'id Sa'ab bin Sa'id menurut Imam Ahmad da'if tapi sebagian para imam yang lain mengatakan itu sikoh paham ya? wali'an laluhu mutabi'an karena dia punya penguat mutabi'an itu penguat mutabi'an penguat jadi nanti Anda harus bisa membedakan antara syawahid dan mutaba'at paham ya? al-mutaba'at wa syawahid syawahid itu pendukung penguat juga mutaba'at itu juga pendukung penguat cuma kalau mutaba'at itu sama sahabatnya beda perowinya contohnya an-abi hurairah ruahu Ahmad ruahu nasaih ruahu ilma'azah nah beda yang meriwayatkan tapi dari satu sahabat itu namanya mutaba'at penguat-penguat-penguat kalau syawahid itu beda sahabat beda riwayat contohnya gini ada hadis hadisnya abih hurairah ruahu Ahmad dikuatkan hadisnya Ibn Umar ruahu muslim paham belum? atau ruahu bayi haki misalkan beda yang berarti ya kalau syawahid itu penguat beda sahabat beda riwayat beda yang meriwayatkan tapi kalau mutaba'at itu penguat yang bagaimana? na'am barakallahu fi' penguat yang na'am sama sahabatnya beda yang meriwayatkan sama atau beda yang dua ungkapan ini mutaba'at dengan barakallahu fi'at syawahid ini mutaba'at itu seringnya dikatakan mutaba'at besyawahidhi wa mutaba'at mutaba'at sama syawahid beda atau sama? beda kalau mutaba'at itu barakallahu fi' penguat-penguat yang sama satu sahabatnya sama cuma beda-beda orang yang meriwayatkan itu namanya mutaba'at penguat-penguat kalau syawahid itu penguat tapi masing-masing beda sahabat beda yang meriwayatkan anak kasih contoh ada hadis dari hadisnya abihurairah yang meriwayatkan dari abihurairah itu ada rohu ahmad rohu ibu baya haki rohu nasai rohu na'am barakallahu fi' kirmidina beda-beda meriwayatkan tapi satu sahabat namanya penguat mutaba'at namanya kalau syawahid itu beda sahabat beda yang meriwayatkan contohnya gini ada hadis an abihurairah rohu ahmad dikuatkan hadisnya ibn umar beda gak sahabatnya? sudah beda dikuatkan hadisnya ibn abbas beda gak sahabatnya? beda itu namanya syawahid kita lihat berikutnya wa iradu muslimin lahu irad itu artinya ehdor menghadirkan dan perbuatan imam muslim menghadirkan mendatangkan hadis tersebut fi sahih di dalam sahihnya disana baik-baik irad itu artinya ehdor perbuatan imam muslim ehdor menghadirkan mendatangkan hadis tersebut di dalam sahihnya yadul ini menunjukkan ala sihatihi indah menunjukkan akan kesahihan hadis tersebut menurut beliau dan bahwasannya penyakitnya tidak sampai merusak maafum syawah ini na'am kita ambil dikit lagi biar besok masuk dalam pembahasan yang terputus terkumpulnya antara dua sifat terkumpulnya antara berapa antara dua sifat dalam satu hadis hadis itu satu tapi ada sifatnya hadis hasanun sahihun biasakan satu hadis sahihun alhadis hasanun ini dua dobel langsung dalam satu hadis paham ya contohnya contohnya ada yang menafsirkan ada yang menafsirkan hasanun sahihun hasan liddatih sahihun lighoyri paham maksudnya ucapan hasan sahih ini bisa dimaknakan hasanun liddatih sahihun lighoyri kenapa karena sahihun lighoyri itu sama dengan hasan liddatih cuma rumusnya matematika hasan liddatih ditambah hasan liddatih ditambah hasan liddatih menguatlah dia akhirnya naik derajatnya sampai ketingkatan sampai level hadis sahih lighoyri itu maknanya jadi usah bingung ustaz ini kok duanya hukumnya kok hadisnya katanya yang mana yang benar kita katakan mungkin ada kemungkinan pertama hadis hasanun liddatih sahihun lighoyri mabung nah iwah atau ada juga mengatakan hasan secara sahih secara matanya mahpun juga mahpun gak paham gak paham belum matanya sahih cuma kadang-kadang sahih itu hasan itu maksudnya bagus kita lihat sini kita menjelas terkumpulnya antara dua sifat sahih dan hasan dalam satu hadis telah lewat pembahasannya bahwasannya hadis sahih itu adalah salah satu pembagian yang berbeda untuk hadis hasan ngertikannya gitu kosim salah satu pembagian yang berbeda untuk hadis hasan memang beda maka kedua-duanya berbeda itu beda artinya kedua-duanya berbeda akan tetapi kadang-kadang lewat bersama kita yang murubina itu lewat bersama kita melewati pembahasannya ahyanan itu kadang-kadang hadithun satu hadis yusufu disifati bi'annahu sahihun hasanun lihat ini satu hadis tapi sifatnya dua sahihun hasanun hadithun sahihun hasanun hadithun hasanun sahihun terus bagaimana terus bagaimana kita mengsinkronkan menyatukan mengsinkronkan mengkondisikan antara dua sifat tersebut bersamaan adanya perbedaan diantara keduanya faham belum hadis sahihun sama atau beda pada asalnya sama atau beda beda nah terus kok satu hadis disifati dua hadithun hasanun sahihun ini bagaimana cara mengsinkronkannya gitu loh apa makna hasan apa makna sahih disitu bisa dipahami ya bisa dipahami yang kita bahas bisa dipahami ayo kita lihat nakul kita katakan ingkanan il hadis tarikon kalau hadis itu punya dua jalur ngerti-ngerti dua jalur ya tarikon ini ya kalau hadis itu punya dua jalur fama'na zalik maka makna ungkapan tersebut anna ahadat tarikoin sahihun wasani hasanun masya Allah makna ungkapan tersebut bahwasannya salah satu dua jalur tersebut ada yang sahih dan yang kedua hasan kan dua jalur jalur yang pertama sahih jalur yang kedua apa hasan mahum itu kemungkinan pertama jama'ah jama'ah fihi bainal wasfain maka terkumpul di dalamnya antara dua sifat itu hasan dan sahih bi'tibar tarikoin dilihat dari sudut pandang dua jalur dilihat apa dari dua sudut pandang tadi itu dilihat dari apa sudut pandang dua jalur tadi itu sudut pandang jalur pertama sudut pandang jalur kedua mahum bisa dipahami gak Abdullah masuk gak ini masuk ya satu hadith memiliki dua jalur bisa jadi jalur pertama itu sahih jalur kedua apa hasan sehingga digabungkan hadithun hatanul sahihun mahum ayo wak bisa dipahami ya jangan sampai gagal paham karena ini perkara yang penting ini naam bisa dipahami insya Allah ini ya naam kalau bisa dipahami kita lanjutkan wa inkana lil hadith tarikun wahid sekarang kalau hadithnya punya satu jalur hadithnya cuma apa punya satu jalur satu jalur ya hadithnya ya nah fa ma'nahu maknanya apa berarti maknanya ataradud yaitu kebimbangan seorang perawi ataradud itu bimbang ragu keraguan atau kebimbangan seorang perawi hal balagul hadith martabat as sahih aw anahu fi martabatin hasan perhatikan baik-baik berarti ada dua solusi ayo naam ada dua solusi ada dua solusi solusi pertama ada satu hadith punya dua jalur ini memungkinkan jalur pertama hasan yang kedua sahih nah sekarang kalau satu hadith satu jalur bagaimana satu hadith satu jalur bagaimana maknanya kebimbangan keraguan yang muncul dari seorang perawi hal balagul hadith martabat as sahih apakah hadithnya mencapai tingkatan level sahih aw anahu fi martabatin hasan atau dia berada pada level hasan ngomongnya nah seperti itu kebimbangan terjadi disitu kalau satu jalur makanya solusi yang terbaik seringnya mereka memakanakan mungkin saja hasanun lidatih sahihun lihoirih karena sahihun lihoirih sama dengan hasan lidatih cuma dengan rumus matematika tambah-tambah maafum shalom wala'alamusawab alhamdulillah